Pada kesempatan kali ini kami akan membahas ending Chainsaw Man ke 2 Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like nya ya Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya Seperti yang kami bahas beberapa video sebelumnya Bahwa dari trailernya sudah dikonfirmasi ya Kalau Chainsaw Man memiliki 12 lagu ending yang berbeda Dan di episode 2 ini lagunya beda lagi Yang berjudul Sangki atau Timelapse yang dinyanyikan oleh Su Tomayo Mari kita bahas beberapa scene yang ada di ending song ini Scene pertama yang dibuka memperlihatkan hati atau cinta yang berdetak ya Mungkin asumsi admin sih ini perasaan jatuh cinta yang dialami Denji kepada Makima Maupun fans kepada beberapa karakter yang sudah dimunculkan Sejauh ini Yaitu Denji, Pochita, Makima, Aki dan juga Power Lanjut Latar tempatnya ini bukan Paris ya Itu bukan Menara Evil Tapi itu adalah Tokyo Tower Yang kalau dilihat malam hari warnanya menyala terang Ya sebagai salah satu monumen juga sih Karena di episode ini saling berkaitan Dimana Denji datang ke kota Tokyo untuk menjadi Devil Hunter Dan disini sosananya itu hujan dan malam Diperlihatkan beberapa orang memakai payung Namun tidak dengan gelandangan satu ini Ya dialah Denji Walaupun sebenarnya ada payung di depan matanya Ia tidak kenakan Diperlihatkan ia tidur di tong sampah Selalu mengingatkan dirinya yang hidup di dalam kemiskinan Tapi kenapa nggak diperlihatkan tidur di gudang Ya karena sebenarnya ini masih ada kaitannya sama episode 2 ini Yaitu ketika Denji jatuh ke tumpukan sampah Akibat Aki yang menghajarnya Dan walaupun pada akhirnya Denji mengecek payung yang ada di depan Tapi sebenarnya itu sudah robek Atau tak bisa dipakai Denji pun juga sempat membuka buku untuk belajar Mungkin entah itu majalah atau buku Atau kan referensinya dari episode ini lagi Dimana Denji mengambil majalah Ahem ahem Lanjut dimana memperlihatkan Power yang baru bangun tidur Ah iya mungkin ini adalah tempat tinggalnya Atau malah hanya sebuah tempat karaoke Dimana disana ada speaker, mic, kemoceng dan juga satu pintu Walaupun hujan Power tetap pergi keluar Yang mungkin artinya ia tak punya uang untuk membayarnya Lanjut di tempat tinggal Aki atau apartemennya yang sudah kalian lihat di episode 2 ini Nah ini mungkin kamarnya Tampaknya memakai pedangnya yang mungkin jelas di episode 2 ini ya Bahwa Aki mempunyai visi misi balas dendam atas tragedi keluarganya Kemudian ada teh yang diisi gula batu Ia fungsinya untuk membuat minuman menjadi manis Mungkin menurut Makima hidup ini pahit Jadi dibawa manis aja Tampaknya ia juga berada di tempatnya yaitu kantor Devil Hunter Dan entah kenapa ketika Makima menatap kita atau layar Itu langsung memicu Denji yang lagi tiduran ditumpukan sampah Sehingga mereka seperti saling terhubung Yang kemudian Makima melakukan efek domino Dimana ia menjatuhkan domino tersebut Dan disinilah ada maknanya tersendiri ya Mungkin penjelasannya akan spoiler Jadi skip aja yang gak mau kena spoiler Jadi intinya Makima ini memang dari domino efek Ia seperti pengendali ataupun orangnya mengendalikan Ya taulah maksudnya Pengertian domino efek sendiri adalah efek kumulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa Menimbulkan serangkaian peristiwa serupa Artinya semua peristiwa atau kejadian itu adalah Makimalah ia menciptakannya Oke kita gak bahas lebih detail ya Lanjut Tentu saja efek domino ini langsung dirasakan oleh Denji Yang terlihat stres memegang kepalanya Ini sih jelas spoiler berat ya Kalau kalian perhatikan Yang kemudian Denji menginjak genangan air Dan terjatuh di langit-langit Walaupun sebenarnya itu terjatuh terbalik Nah apa sih artinya Bahkan Denji terlihat putus asa hingga menyerah Oke ini spoiler lagi Dimana Denji sebenarnya sudah jatuh Yang menandakan ia depresi Mental breakdown dan gagal Jauh dari kemanusiaan Karena ia terlihat seperti meninggalkan bumi Namun akhirnya hal buruk itu dihentikan oleh Power Yang menendangnya sampai ke daratan manusia lagi Bersamaan dengan Aki Ini maksudnya apa? Ya jelas ya Aki dan Power merupakan harapan hidup Atau orang yang membuat Denji Tetaplah Denji Mereka lah yang membantu Denji untuk membuat dirinya Menjalani hidup normal Hingga akhirnya hujan berakhir Mata hari terbit Ia menandakan perjalanan Denji Masih panjang dan cerah Maksud dari Menendang batu itu sendiri Ya seperti membuang kesialan yang selama ini Denji alami Sejak kecil bersama Pochita Hingga bertemu mereka berdua Oke itu saja sih Sepertinya pembahasan pada Visual Scene Ending Song kedua ini Jika ada pertanyaan dan masukan Silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Sub indo by broth3rmax